Tiga orang provokator kerusuhan yang berujung pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai, Sumatera Utara meminta maaf kepada masyarakat. Kamis malam, tiga orang provokator kasus kerusuhan di Tanjung Balai, Sumatera Utara yang terjadi 29 Juli lalu meminta maaf. Budi, Aldo, dan Meliani menyatakan permohonan maaf tersebut di depan wali kota dan unsur muspida kota Tanjung Balai. Ketiganya meminta seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kota Tanjung Balai, agar memaafkan perbuatan mereka. Selain itu, ketiganya juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara hukum.